Pemirsa, dua bocah Irvan Weil dan Mary Lourdes Wichaksono Atmojo ini berkesempatan menjadi pembawa Buket Bunga untuk menyambut kedalangan Paus Franciscus saat tiba di Indonesia. Hal ini tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kedua bocah yang dapat cindramata berupa rosario dari Paus Franciscus. Momen kedatangan pemimpin tertinggi gereja Katolik sedunia yang juga kepala negara Vatikan Paus Franciscus menjadi suatu kebahagiaan bagi kedua bocah Indonesia yang berkesempatan langsung memberikan rangkaian bunga kepada Paus Franciscus saat tiba di Indonesia. Dia adalah Irvan Weil yang merupakan anak asu dari panti asuhan Vincentius Putra yang berusia 12 tahun. Irvan mengaku bangga menjadi pembawa Buket Bunga untuk Paus Franciscus. Dirinya juga mendapatkan cindramata berupa rosario dari Paus Franciscus. Senada dengan Irvan Weil, Mary Lauders, Wicak Sodok Atmojo, anak perempuan berusia 6 tahun asal sekolah Santa Teresia yang juga memberikan Buket Bunga ke Paus Franciscus juga menerima rosario dari Paus Franciscus. Sementara itu Romo Deddy Kurniadi, pengasuh panti asuhan Vincentius Putra berkatakan, Pihaknya mendapat permintaan foto anak-anak yang berasal dari Indonesia Tibur untuk menyambut Paus Franciscus saat berkunjung ke Indonesia. Itu rasanya sangat-sangat luar biasa ya berkat yang tidak bisa dikatakan dengan apapun juga bahwa anak kami diperkenankan itu dan saya sudah punya rencana bahwa kalau saya dapatkan foto close up kirpan dipegang oleh Bapak Paus Franciscus, maka saya akan pajang dirubi panti asuhan Vincentius Putra untuk dikenang selama-lamanya bahwa anak panti asuhan Vincentius Putra diberkati oleh Bapak Paus Franciscus. Diketahui Paus Franciscus tiba di Indonesia melalui Bandar Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 11.30 WIB. Peserta rombokan dan melanjutkan perjalanannya ke Dumpas Fatikan yang berada di Jakarta dan akan menghadiri beberapa rangkaian kegiatan perjalanan apostolik di Indonesia hingga 6 September mendatang. Dari Tanggarang, Banten, Rusdi Muslim, TV One menggabarkan.